Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberi kesehatan Amin Pagi ini, Usulfah akan membacakan sebuah cerita Yang berjudul, Kisah Nabi Ibrahim AS Membangun Ka'bah di Mekah Sudah siap mendengar? Yuk, simak ceritanya Inilah kisahnya Saat berkunjung ke Mekah, Nabi Ibrahim mendapati putranya Yang sedang duduk di dekat sumber mata air zam-zam Setelah Nabi Ismail melihat kehadiran ayahnya Ia kemudian berdiri dan menyambutnya dengan hangat Kemudian, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku suatu perintah Nabi Ismail menjawab Jika demikian, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai ayahku Nabi Ibrahim kembali berkata Apakah engkau akan membantuku untuk itu? Nabi Ismail menaati ayahnya Ia bersama ayahnya mulai memindahkan dan menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah Baitullah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan bantuan anaknya Yaitu Nabi Ismail, indah sempurna bangunannya Setelah itu, datanglah Malaikat Jibril membawa sebuah batu hitam dari surga Nah, anak-anak Tahu enggak, batu apa itu? Ini kan sering diceritakan Pasti kalian tahu Ya, benar Batu itu bernama batu Hajar Aswat Ya, Jibril membawa batu Hajar Aswat kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sudut Ka'bah Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berdoa pada Allah Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami Sesungguhnya, engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui Ya Allah, jadikanlah kami berdoa orang yang tunduk patuh kepada Engkau Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami Dan terimalah taubat kami Sesungguhnya, engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah untuk sejahteraan anak cucu mereka Selain itu, mereka juga berdoa agar Allah mengutus orang Rasul dari keturunan mereka yang dapat menunjukkan manusia ke jalan yang lurus Ya Allah, tutuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan kami Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu Dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah Serta menyucikan mereka Sesungguhnya, engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ismail dan ayahnya Allah mengutus seorang Nabi dari keturunan Ismail Yaitu Nabi Muhammad SAW Seorang Rasul yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah Dan meninggalkan menyembahan terhadap berhala Beliau juga mengajarkan budi pekerti yang luhur dan mulia Sebagaimana sesuai dengan doa Nabi Ismail dan ayahnya Namun pada saat Nabi Muhammad SAW Murusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu Bangunan Ka'bah sempat diperbaiki Akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah Sempat terjadi perselesian antar kepala suku atau kabilah Ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad Namun berkat penyelesaian oleh Nabi Muhammad Perselesian itu berhasil diselesaikan Tanpa ada pihak yang dirugikan Demikian cerita dari Bukifah Nah anak-anak kalian sudah tahu Betapa besar jasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada umat Islam Membangun Ka'bah yang sampai hari ini Menjadi kiblat Menjadi tempat ibadah bagi umat Islam seluruh dunia Maka pantaslah kita semua senang biasa bersolawat Kepada Nabi Muhammad SAW Dan kepada Nabi Ibrahim Setiap hari dalam selat kita Yaitu Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Sama salli'ala Ibrahim Wa'ala'ali Ibrahim Ya Allah Limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad Dan keluarganya Bagaimana engkau limpahkan selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Amin Dan keluarganya